Penjabat Bupati Indra Giri Hilir diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Muammar Gadapi, hadiri dan buka acara peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-77 tahun 2024 dan penyerahan piagam penghargaan kooperasi berprestasi, sosialisasi, dan fokus grup discussion, pemberdayaan kooperasi yang dilaksanakan di salah satu aula hotel di Tembilahan pada Kamis 11 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Muammar Gadapi membacakan sambutan dari Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang ungkapkan terima kasih pada pengurus dan segenap anggota kooperasi yang telah berperan dalam menghantarkan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti saat ini. Ia juga harapkan semangat berkooperasi dapat ditularkan kepada generasi muda. Dalam hal ini juga disampaikan bahwa peran kooperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro sampai ke usaha yang terhubung dalam Partai Industri Nasional. Di sinilah peran kooperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. Sebagai contoh, kooperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia lebih kurang 4,25 persen. Setelah bank umum setelah yang keingin usaha rakyat atau kur, 4,95 persen. Pada kesempatan ini, staf ahli Bupati Muammar Kadhapi juga menyerahkan piagam penghargaan pada kooperasi berprestasi. Acara pun dilanjutkan dengan sosialisasi dan diskusi mengenai pemberdayaan kooperasi. Randi Pradika, Rizky CK, melaporkan untuk Gemilang Televisi.